Intro Lo harus mulai deh Buka hati, buka pikiran lo Buat kesempatan baru Intro Konsultan psikolog ya ada Saya bertanya pada beberapa teman saya yang psikolog Di kantor IDN ada psikologisnya Psikologisnya Kemudian anak saya yang nulis juga Kuliah di fakultas psikologi Dan menunji, meriset semua hal Tentang ilmu psikologinya Dan membagi ke beberapa Kepemain untuk membaca Jadi saya juga ngumpul dengan mas Rosa Tentang teori dasarnya Psikoanalisisnya dan sebagainya Kalau untuk strateginya Kalau dari saya nanti Santi nambahin Teman-teman ini semua Itu adalah strateginya Jadi kalau untuk bagaimana memasarkan film sleepwalk ini yang dapat diterima dengan baik adalah Sebenarnya PR paling besar dari memarketingkan sebuah film adalah film itu sendiri PR paling besar dari memarketingkan sebuah film adalah film itu sendiri Kita sangat beruntung Seluruh cast dan crew dapat Telah bersungguh-sungguh menghasilkan Karya film yang bagus Jadi memudahkan kita untuk memarketingkan film ini Tapi bagaimana kita memarketingkannya ada banyak sekali Tapi intinya bagaimana membuat film ini bisa relevan dengan generasi Z Penonton paling besar demografi di Indonesia Karena kita percaya ketika mereka setelah menonton film ini Kita percaya mereka akan suka dengan film ini Dan akan mengajak teman-temannya, keluarganya untuk menonton film ini Jadi yang kita fokuskan adalah Kita sudah punya film yang bagus Kita sudah punya karya yang bagus Goal kita semakin banyak orang yang akan menonton Khususnya di hari pertama dan hari kedua Karena hari Kamis dan hari Jumat Kalau mereka menonton film ini Weekend semua mereka pasti akan mengajak teman-temannya dan keluarganya Gue nyerah jatuh cinta di dunia nyata Gue ngerasa lebih hidup di dunia maya Berpikir ngeliat hantu itu takut gitu Bagi saya gak punya duit itu lebih menakutkan Ada banyak hal sebenarnya yang bisa bikin Kita ketakutan di Kalau saya tiap hari naik komuter lain Itu saya melihat wajah-wajah orang-orang yang ketakutan Kita lari-lari di peron kereta Ngejar kereta itu karena ketakutan ketinggalan Karena ketakutan gak dapat kursi Karena ketakutan telat sampai kantor Karena ketakutan dimarahin Karena ketakutan di Apa semua hal itu sangat menakutkan kadang-kadang bagi kita Makanya orang itu bergesakan, jarang berbagi, ngerobot Itu karena pada dasarnya mereka takut terhadap sesuatu Sesuatu itu yang berusaha kita cari Apa ya Pasti ketakutan terbesar manusia Siapa yang berusaha kita cari? Tentu terbesar manusia yang berusaha kita cari? Dari Monji Senang juga bisa bekerja sama dengan cast dan crew Yang luar biasa passionate di film ini Mungkin memang bisa dibilang ini salah satu peran paling rumit Yang pernah aku kerjakan Tapi justru dari peran inilah Mengingatkan aku kembali Betapa cintanya aku terhadap seni peran Aku benar-benar mencintai proses pembuatan film ini Dan semoga teman-teman semua juga berkenan dan menikmati hasil karya kami bersama Yes Dan untuk luar maksudnya apa sih yang dilakukan Ada treatment khusus yang untuk masuk ke dalam karakter Dina? Banyak-banyak merenung Sebenarnya apa yang dialami Dina ini cukup jauh ya Dari aku Aku gak pernah mengalami apa yang Dina alami Gak pernah merasakan apa yang Dina rasakan Jadi PRku cukup banyak sebelumnya Di dua minggu reading itu Aku ditemenin oleh acting coach kita Ada Mas Rukman Rosadi Boleh dilanjut silahkan Iya Mas Rukman Rosadi ini benar-benar ngebantu kami Sebagai pemain Gimana nyatuin ansamblenya Gak cuman satuan Setiap aktornya aja Tapi gimana caranya kita Ngebild chemistry bersama Supaya film ini kan hidup Gak cuman dari satu pemain aja Jadi kita benar-benar berkolaborasi bersama-sama Dibantu juga dengan krunya Yang passionate banget Jadi aku rasa Selama syuting gak ada kendalaan Masih mau ngobrol Terima kasih sekali untuk Mas Fajar Mas Santi dan IDN Pictures Untuk menawarkan saya karakter ini Pertama ditawarkan karakter ini Ada pertanyaan dari manajer saya Dari Mas Fajar Jadi mau gak dibuat jelek Itu pertanyaannya Terus saya bilang gak apa-apa sih Sejelek apa sih Di berlumpuh juga gak apa-apa Bonjok juga gak apa-apa Benar-benar tiga-tiga Karena menurut saya Semakin jelek Semakin jelek Semakin bagus Jadi temen-temen yang sudah melihat Karakternya si ibu Ya begitulah Apa yang dirasakan Sampai sekarang saya juga masih merasakan itu Terima kasih Mas Fajar Terima kasih Itu aja sih Kenapa semua orang sok baik sama aku Padahal aku tahu Kalau mereka udah dapetin apa yang mereka mau Kayak Bella kan ya Yang ada kalau ada maunya doang Begitu Dicariin Itu salah satu kenapa aku Ambil film ini Karena biasanya tawaran yang datang padaku Biasanya Kalau gak protagonis Drama-drama gitu kan Dan tiba-tiba IDN memberikan kesempatan Untuk karakter Bella yang unik ini Jadi kenapa tidak Yes Seru ya Bawa ngobrol atau Barengan Shooting sama temen-temen Gak pinjol ini Gimana kesannya boleh dong Seru banget Kita bisa nge-build dunia sendiri Kita ketika udah disatu Kan udah jadi semua ya Kan Mas Fajar Sekadang suka memberikan Ya scene yang Nina-Ninu Nina-Ninani Tiba-tiba ada Tiba-tiba gak ada Gitu ya Di naskah gitu kan Ya udah Kita udah kayak main ketoprak aja itu Di set Tapi justru itu Itu pengalaman yang sangat menyenangkan Yes Itu dia Pasti bakalan pergi Senyum Marah Saya produser Aku rasa Apabila Kolaborasi Dengan Sutradara Di Tahap visi Sudah ketemu Gitu ya Jadi Biasanya Proses kreatif kita tuh Sangat mengalir Gitu Karena Kita sudah tahu Apa yang mau kita buat Kita sudah tahu Hal-hal apa saja Yang mau kita bicarakan Rasa apa yang mau kita sampaikan Dengan begitu Kolaborasi Dan Dari sisi produser Yang harus disiapkan Diakomodir Rasanya Tidak ada Kendala ya Dan Sleep Call ini adalah Salah satu Film Project yang Sangat menyenangkan Tentang aku mau nanya Teman-teman suka gak film ini? Suka Terima kasih Jadi Ya itu sih Dias Karena IDN Pictures Aku Pajar Winston Kita dari hari pertama Memang kita sepakat Untuk Membuat Produk film Yang akan selalu Resonate Terhadap Generasi Sekarangnya Generasi mudanya Jadi Dalam proses riset Itu kita benar-benar Membicarakan Baik Antara aku Mas Pajar Sama Monji Sama Sofi Sama tim Kreatif IDN Kita Ngobrol Karena tim kami Rata-rata JNZ Apa sih Kegelisahan kalian? Oh kesertian mbak Kita bingung Mau jadi apa Dan lain sebagainya Jadi Mungkin kami Lebih banyak mendengar Kalian Jadi Kami Banyak mendengar Dan lantas Apabila sudah cocok Apa yang mau kita bikin Sama Fajar Jadi ya Enggak ada Kendala siapa Yes Kurang senyum Lebarin senyumnya Pakai gigi senyumnya Senyum 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 Lora Basuki dengan Skill yang sangat luar biasa Dan Riz yang sangat luar biasa Ada satu hal yang Dia gak bisa Apa itu? Mandi pakai gayung Gayung lope Iya Jadi dia Latihan Mandi pakai gayung Sampai beli Sampai beli Sampai beli Sampai beli gayung Berarti Gimana caranya Mandi pakai gayung Tapi Gitu Pakai gayung Yang harus Love Bentuknya Gayung Yang harus Love Bentuknya Itu kalau Itu sebenarnya Gak di shot Di bawah kamar mandinya Itu ada ikannya Sebenarnya Tapi Sekali lagi aku berterima kasih Untuk kesempatan yang terhadap Mas Pajar Nusampi Dan Eden Pictures Karena Ini Sebuah New Wave Sinema menurutku ya Jadi Rasanya Sangat bangga Bisa Bergabung Di sini Treatment Treatment Khususnya Aku selalu Hadir Di lokasi Shooting Setiap hari Walaupun aku Gak ada sininya Kalo gitu aja Itu dia BIOan Siap Thank you BIOan Bukan agak BIOan Kita geser Senyum 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 Terima kasih B��록 yim B게 Jaran B B B B B B Terima kasih telah menonton